Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legorules. Kali ini kita akan mempelajari materi besaran dan satuan pada pembahasan, pembulatan, penjumlahan, dan pengurangan angka penting. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang besaran dan satuan dari awal sampai akhir. Sebelum memasuki operasi matematis untuk angka penting, sepertipun jemlahan dan pengurangannya, kita harus bahas dulu apa itu angka penting. Angka penting ini adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dan memberikan informasi mengenai resolusi dari alat ukur yang digunakan. Resolusi di sini maksudnya adalah skala paling kecil yang dapat dibaca oleh alat ukur tersebut. Misalkan, nah sebuah benda jika diukur oleh mistar, panjangnya adalah 1,90 cm. Ini adalah angka hasil ukur yang diberikan oleh mistar. Akan tetapi, jika benda ini diukur oleh jangka sorong, maka hasil ukurnya memberikan angka 1,912 cm. Angka hasil pengukurannya berbeda dari mistar. Jumlah angkanya lebih banyak daripada jumlah angka yang diberikan oleh mistar. Hal ini menunjukkan ketelitian oleh jangka sorong lebih telit. Kemudian, jika diukur oleh mikrometer skrup, maka hasil pengukurannya adalah 1,9130 cm. Oleh mikrometer skrup ini, jumlah angka yang diberikannya lebih banyak lagi. Sehingga mikrometer skrup di sini adalah alat ukur dengan resolusi yang paling teliti. Angka 1,90, 1,912, dan 1,9130 ini adalah angka hasil pengukuran yang diperoleh oleh alat ukur masing-masing dan menunjukkan resolusi dari masing-masing alat ukur tersebut. Sehingga, ketiga angka ini merupakan angka penting. Jadi, mistar memberikan 3 angka penting hasil pengukurannya. Sementara, jangka sorong memberikan 4 angka penting pada hasil pengukurannya. Dan mikrometer skrup memberikan 5 angka penting pada hasil pengukurannya. Nah, apakah semua angka itu penting atau ada juga angka yang tidak penting? Untuk mengetahui angka apa saja yang penting, kita harus mengikuti aturan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 itu adalah penting. Misalkan, dari hasil suatu pengukuran memberikan angka 423,67 cm. Nah, dari hasil pengukuran ini tidak ditemukan adanya angka 0. Berarti, semua angka tersebut adalah angka penting. 4, 2, 3, 6, dan 7 ini semuanya penting. Nah, jika semua angka bukan 0 itu adalah penting, apakah semua angka yang ada 0-nya itu tidak penting? Aturan 2. Angka 0 yang berada di antara 2 angka yang bukan 0 itu penting. Misalkan, dari hasil suatu pengukuran diperoleh data 204 ms. Terdapat angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0, 2 dan 4. Sehingga, angka 0 di tengah ini termasuk angka penting. Nah, adakah angka 0 lainnya yang penting juga? Aturan ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir setelah koma desimal itu penting. Misalkan, nah, angka 2, 0, 2, 00, dan 12, 50 ini 0-nya termasuk angka penting. Kenapa angka 0 setelah koma ini penting? Padahal 2, 0 nilainya sama saja dengan 2, 00, dan sama saja jika kita tuliskan sebagai 2. Nah, ini benar, teman-teman. Jika dilihat dari nilainya, angka 0 setelah koma itu seolah tidak penting. Namun, pada angka penting berkaitan dengan resolusi atau kemampuan membaca dari alat ukur. Jadi, 2, 0 pasti diukur dengan alat ukur yang berbeda dengan 2, 00. Sehingga, 2, 0 dan 2, 00 penting untuk dibedakan dan pembedanya adalah angka 0 di belakang koma tersebut. Nah, aturan kedua dan keempat ini, angka 0-nya penting. Apakah ada angka 0 yang tidak penting? Ada, pada aturan keempat, angka-angka 0 peletak desimal bukan angka penting. Misalkan, 0,3 dan 0,03. Pada 0,3 ini, 0 di depannya tidak penting. Bukan angka penting. Dan pada 0,03 ini, 2 angka 0 di depannya juga merupakan bukan angka penting. Nah, kenapa demikian? Ini bersamaan dengan aturan kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir dituliskan dalam notasi ilmiah. Seperti 100 ribu, kita bisa tuliskan sebagai 1 kali 10 pangkat 5, sehingga hanya ada 1 angka penting. Nah, ini sama halnya seperti yang tadi, 0,3 kita bisa tuliskan dalam notasi ilmiah, 3 kali 10 pangkat min 1, sehingga hanya ada 1 angka penting. Untuk 0,03 menjadi 3 kali 10 pangkat min 2, hanya ada 1 angka penting juga. Nah, sementara pada 100 ribu,00 ini, ada 2 angka 0 di belakang koma, aturan nomor 3. Angka 0 setelah desimal itu penting, sehingga ini jika dibuat dalam notasi ilmiahnya menjadi 1,00 kali 10 pangkat 5, sehingga Untuk data 100 ribu,00 ada 3 angka penting. Nah, tadi kan disebutkan angka penting itu didapat dari hasil pengukuran. Pada saat pengukuran, pasti kita seringkali mengalami hal ini. Nah, pada saat melakukan pengukuran, misalkan suatu benda ini dengan penggaris, Nah, pengukuran yang bisa dilakukan oleh penggaris ini hanya sampai skala ini. Dan kita bisa membacanya, skala yang tertera pada penggaris adalah 10,2 cm. Ini disebut sebagai angka pasti, yaitu angka hasil pengukuran yang diperoleh dari skala yang tertera pada alat ukur. Sementara sisanya, kita bisa kira-kira atau kita taksir. Ini kira-kira 0,07 cm. Makanya angka ini disebut sebagai angka taksiran atau angka perkiraan, yaitu angka hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menaksir atau memperkirakan, karena posisi pengukuran tidak tepat pada skala alat ukurnya. Sehingga, angka penting itu terdiri dari angka pasti dan ditambah dengan angka taksiran. Untuk apa sih kita mempelajari angka taksiran? Angka taksiran akan berguna pada saat kita mempelajari operasi penjumlahan dua angka penting. Nah, sebelum memasuki ke operasi penjumlahan, kita harus mengetahui dulu pembulatan hasil perhitungan angka penting. Setelah melakukan operasi pada angka penting, seringkali kita harus melakukan pembulatan pada angka penting. Nah, pembulatan angka penting tersebut diatur dengan aturan berikut. Satu, jika angka pertama setelah angka yang dipertahankan kurang dari lima, maka angka tersebut dan angka-angka di belakangnya ditiadakan begitu saja. Misalkan, 1, 2, 4, 4, 3, 4, 5, 8, 7. Misalkan kita hanya akan mempertahankan empat angka penting, yaitu hanya sampai di 1, 2, 4, 4. Nah, angka pertama setelah angka yang dipertahankan, yaitu 3, 3 nilainya kurang dari lima, sehingga dari 3 dan angka-angka seterusnya dihilangkan begitu saja. Hasil pembulatannya menjadi 124, 4. Nah, aturan kedua. Jika angka pertama setelah angka yang dipertahankan kurang dari atau sama dengan lima, maka angka tersebut dan angka-angka di belakangnya ditiadakan, dan angka terakhir yang dipertahankan bertambah satu. Misalkan, 124,474587. Kita pertahankan lagi empat angka penting. Nah, angka pertama setelah angka yang dipertahankan adalah 7. 7 lebih dari sama dengan lima. Sehingga, jika kita bulatkan, menjadi 1, 2, 4 koma, angka terakhir yang dipertahankannya bertambah 1, 5. Nah, itu untuk pembulatan angka penting. Oke, kita akan masuki ke operasi pertama pada angka penting. Yang pertama adalah penjumlahan dua angka penting. Saat dua angka penting dijumlahkan, maka hasil akhir penjumlahannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nah, misalkan, 24,560 ditambah 22,42. Nah, angka taksiran ini biasanya ditunjukkan dengan garis bawah pada angka-angka tertentu. Nah, ini garis bawah ini menunjukkan 0 ini adalah angka taksiran. Di sini, 2 ini angka taksiran. Sehingga, jika kita jumlahkan 24,560 dengan 22,42, 0, 8, 9, 6, 4. 0 di sini, ini angka taksiran. Kemudian, 2 ditambah 6, 8 juga angka taksiran. Nah, di sini hasil penjumlahannya ada 2 angka taksiran. Dan berdasarkan aturan penjumlahan angka penting, kita hanya bisa memperoleh 1 angka taksiran. Sehingga, 0 di belakang harus dihilangkan. Nah, dibulatkan menjadi 46,98. 1 angka taksiran. Kemudian, contoh nomor 2. 24,56, nah sekarang angka taksirannya ada di 5. 24,56 ditambah dengan 22,42. Di 5 dan di 2. Sehingga, jika kita jumlahkan 6 tambah 2, 8. Ini 9, 6, 4. Angka taksirannya berada di 8. Hasil penjumlahan 6 dan 2. Dan hasil penjumlahan 5 dan 4 ini, 9 juga angka taksiran. Sehingga, kita harus bulatkan dengan menghilangkan angka 8. Nah, saat dibulatkan, 8 ini lebih dari sama dengan 5. Sehingga, angka terakhir yang dipertahankannya, 9, harus bertambah 1 menjadi 10. Sehingga, menjadi 47,0. Nah, ini hasil penjumlahannya. Ketika angka taksirannya ada di 5 ini. Nah, contoh berikutnya. 24,56 tambah 22,42. Tapi, tidak ada tanda garis bawahnya. Jika tidak ada tanda garis bawahnya, maka angka taksirannya adalah angka paling akhir. 6 dan 2 ini. Jadi, Jika kita jumlahkan, 24,56 ditambah 22,42. Hasilnya adalah 8,964. Angka taksirannya di 6 dan 2. Di 8. Ini sudah ada 1 angka taksiran. Sehingga, hasilnya adalah 46,98. Nah, itu untuk penjumlahan angka penting. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba soal berikut ini. 1. Tentukan banyaknya angka penting pada hasil pengukuran berikut. 25,67 tidak ada angka 0. Semua angka bukan 0 penting. Aturan nomor 1. Berarti keempatnya termasuk angka penting. Bagian B. 24,02 ada 1 angka 0. Angka 0 terletak di antara 2 angka bukan 0. Merupakan angka penting. Sehingga, terdapat 4 angka penting. Ini aturan nomor 2. Kemudian bagian C. 6,00. Nah, angka 0 setelah desimal merupakan angka penting. Aturan nomor 3. Jadi, ketiganya merupakan angka penting. Bagian D. 0,04. 0,04. Angka 0 sebagai peletak desimal tidak penting. Karena ini bisa dijadikan 4 kali 10 pangkat min 2 dengan notasi ilmiah. Jadi, hanya ada 1 angka penting. Yaitu bagian 4-nya saja. Bagian E. 0,040. 2 angka 0 di depan koma ini. 2 angka 0 peletak desimal ini bisa kita jadikan. 4. Nah, ini ada 0 di belakang 4. Dia penting. Jadi, 4,0 kali 10 pangkat. Min 2. Gabungan dari aturan nomor 3 dan nomor 4. Hanya ada 2 angka penting. 4 dan 0 ini. Karena 2 angka 0 di depannya tidak penting. 8,500. Angka ratusan, ribuan, dan puluhan ditulis dengan notasi ilmiah. Sehingga menjadi 8,5 kali 10 pangkat 3. Ada 2 angka penting. Yang G. 1,200 milisecond. Angka puluhan ribu atau belasan ribu ditulis dengan notasi ilmiah. Jadi, 1,2 kali 10 pangkat 4. Jumlahnya, 2 angka penting. Itu aturan untuk menentukan jumlah angka pentingnya. Atau angka mana saja yang penting dan angka mana saja yang tidak termasuk angka penting. Nomor 2. Bulatkan bilangan-bilangan berikut. Yang bagian A dibulatkan menjadi 4 angka penting. 1,2,3,4. Nah, angka terakhir setelah angka yang dipertahankan lebih dari sama dengan 5. Nah, ini kan 8. Sehingga dibulatkan menjadi angka terakhir yang dipertahankannya ditambah 1. 5,5,4 tambah 1. Bagian B. Dibulatkan menjadi 4 angka penting. Angka terakhir setelah angka yang dipertahankan 4 kurang dari 5. Sehingga angka seterusnya ditiadakan begitu saja. 3,4,04. Bagian C. Nah, ini ada 2 angka 0. Letak koma. Ini kita tulis dulu dengan notasi ilmiah. 9,863 x 10 pangkat min 2. Diminta 2 angka penting. Sehingga cuma sampai di 8 sini. Nah, angka terakhir setelah angka yang dipertahankan 6 kurang. Lebih dari sama dengan 5. Sehingga dibulatkan menjadi 9,8-nya ditambah 1. 9 x 10 pangkat min 2. Bagian D. 12.300. Angka belasan ribu. Kita tulis dengan notasi ilmiah. 1,23 x 10 pangkat min 2. Diminta 2 angka penting. Nah, angka terakhir setelah angka yang dipertahankan kurang dari 5. Sehingga ditiadakan. Nah, ini menjadi 1,2 x 10 pangkat 4. Ini untuk pembulatan angka penting. Berikutnya, nah ini untuk operasi penjumlahan. Bagian A. Jumlahkan atau tambahkan 183,018 gram dengan 4,32. Itu 4, ya. Nah, 4,32 gram. Nah, di sini tidak dituliskan garis bawahnya. Sehingga angka taksirannya adalah angka paling akhir. 8 dan 2 ini. 8 angka taksiran, 2 angka taksiran. Jadi, setelah dijumlahkan. Ini 8, 3, 3, 7, 8, 1. Nah, 8 angka taksiran. 3 ini angka taksiran. Hasil penjumlahan 2 yang merupakan angka taksiran. Ini ada 2 angka taksiran. Kita akan bulatkan. Nah, kita buang angka 8 ini. Namun, karena 8 lebih dari 5, maka angka terakhir yang dipertahankannya bertambah 1. Jadi, 187,34 gram. Ini hasil penjumlahannya. Oke. Bagian B. 22,439 gram ditambah dengan 2,34 ditambah 12,2. Nah, angka taksirannya ada di 9, 4, dan 2. Kita jumlah. 9, 7, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9. 2, 2, 2, 6, 3. Nah, 9 angka taksiran, 7 angka taksiran, 9 angka taksiran. Ada 3 angka taksiran. Kita buang 2 angka taksiran yang di belakangnya. Namun, angka pertama setelah angka yang dipertahankan, ini 7 nih. Lebih dari 5. Sehingga yang ini akan bertambah 1, 9 jadi 10. Nah, jika dibulatkan, ini jadi 37,0 gram. Bagian C. Nah, itu kan penjumlahan. Jadi, sekarang pengurangannya. Ini sama saja sebenarnya. Hanya menentukan di mana yang merupakan angka taksirannya. 3 dan 4 angka taksiran. Dikurangi. 3, 6 kurangi 4, 2. 8 kurang 2, 6. 2 kurang 1, 1. Ini 2. 3 angka taksiran, 2 angka taksiran. Kita buang. 3. 3 kurang dari 5. Sehingga jika dibulatkan jadi 216,2 cm. Lanjut. Bagian D. Nah, 2,74 x 10 pangkat 4. Di sini 4,250 x 10 pangkat 3. Nah, pangkatnya beda. Kita harus samakan dulu. Nah, enaknya. Samakan pangkat itu. Kita samakan pada pangkat yang lebih sedikit. Nah, jadi kita buat yang 10 pangkat 4 ini menjadi 10 pangkat 3. Nah, bagian D kita akan tuliskan jadi 27,4 x 10 pangkat 3. Nah, ditambah 4,250 x 10 pangkat 3. Oke, ini angka taksirannya di 4. Ini angka taksirannya di 0. Jadi, ini x 10 pangkat 3. Nah, kita tinggal jumlahkan 0, 5, 6, 11. 3. 31,650. Angka taksiran, angka taksiran. Kita buka dari sini. Nah, ini 5. Pas 5 jika dibulatkan, 6-nya bertambah 1. Jadi, 31,7 x 10 pangkat 3. Satuannya adalah gram. Oke, itu kalau ada pangkatnya. Nah, bagian E juga masih ada pangkat. 5,2 x 10 pangkat 2 dikurangi 215. Nah, ini ratusan. Ini kita kalikan saja. 10 pangkat 2, 100. 100 x 5,2, 520. Dikurangi 215. Nah, angka taksirannya ada di 2. Ini angka taksiran ada di 5. Ini jika kita kurangkan. 10 kurangi 5. Hasilnya, saya tulis ini. 5. Ini tinggal 1. 1 kurang 1, 0. 5 kurang 3. Eh, 5 kurang 2, 3. 305. Angka taksirannya ada di 5 dan 0. Ini ada 2 angka taksiran. Jadi, kita akan buang 5 ini. Angka terakhir yang dipertahankannya akan bertambah 1. Jadi, dibulatkan menjadi 3, 1, 0. Atau, jika dinyatakan dengan notasi ilmiah, 3, 1 x 10 pangkat 2. Karena ini tidak penting. Oke. Ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk membagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legor Les, dan follow Instagram Legor Les. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.